Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap hari ini saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hirupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, sebelumnya kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau turun sekitar 1,5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.500an, Ethereum 1.583, BNB 311, XRP 0,45, Dogecoin 0,12, Cardano 0,4 dan Solana berada di urutan ke 10 dengan harga 32,91 dolar. So, pada hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah penurunannya ranjing antara 0,7% hingga kurang lebih ada yang 8%. Itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari. Nah, karena ada pergerakan yang cukup menarik dalam beberapa hari belakangan, di mana kita melihat Bitcoin pada akhirnya mampu break dari range-nya guys yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir, kita mau cek kira-kira apakah pergerakan tersebut dimanfaatkan oleh para paus itu untuk distribusi atau justru mereka semakin kuat dalam melakukan akumulasi. Nah, kita bisa lihat dari walet-walet terbesar Bitcoin di sini. Nah, kalau kita cek di halaman pertama, di nomor 3 saja, kita cenderung melihat ada distribusi yang terjadi di nomor 3. Walaupun cenderung distribusinya itu tidak terlalu besar gitu ya, di bulan Oktober dia totalnya itu menjual sekitar 2.000 Bitcoin guys, 2.000 Bitcoin. Dan ada menambah sekitar 471.000, jadi kalau misalnya kita jumlahkan, ya dia berarti ada minus kita 1.600 atau 1.500-an Bitcoin lah, kurang lebih seperti itu. Jadi cenderung paus nomor 3 ini di bulan Oktober sedikit di arah distribusi. Kita cuma ingin lihat yang bukan exchange ya guys, kalau misalnya yang ada tulisan di bawah ini, itu adalah wallet-nya para exchange. Nah, jika kita lihat lagi, scroll sedikit ke bawah, maka kita akan temukan satu yang cukup menarik guys, di nomor 13, di mana kita mendapatkan ada satu paus baru yang langsung menjadi top 13, dengan pembelian langsung sebesar 51.000 Bitcoin dalam satu hari guys. Dan dia beli itu dengan nominal 1 billion dollar, oke, di harga rata-rata 20.788. Dan dia belinya itu di tanggal 27 Oktober. Nah, menurut kalian, kalau misalnya ada tiba-tiba pembelian sebesar 1 billion dollar di spot market, apakah kita akan melihat pergerakan harga yang naiknya cuma sesedikit itu? Saya rasa tidak. Liquidity lagi tipis banget, kalau misalnya ada satu orang yang membeli di spot langsung 1 billion dollar, oke, itu harganya bisa melonjak luar biasa tinggi. Jadi, apa yang dia lakukan? Tentunya dia belinya di OTC market sekali lagi. Sehingga nantinya dia bisa mendapatkan harga rata-rata yang sangat murah. Oke, jadi kita mendapatkan ada satu paus baru, langsung 50.000 Bitcoin dia beli, 51.000 Bitcoin bahkan. Kemudian, kalau kita cek lagi di bawahnya, ada beberapa juga yang sebelumnya sudah pernah kita mention, yang nomor 22 itu ada penambahan 33.000 Bitcoin, dan terakhir transaksi itu 24 Oktober di sini. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di bawah, ini adalah untuk walletnya exchange gitu ya, rata-rata yang transaksinya lumayan besar. Kemudian di sini juga ada sedikit distribusi terjadi minus 1.200an, kemudian di sini ada plus 23.000 guys, nomor 38. Oke, jadi walaupun kita melihat ada 1-2 paus yang melakukan distribusi, walaupun nominal distribusinya itu kecil ya, tapi itu tidak sebanding dengan ada penambahan gitu ya. Tadi ada 50.000 Bitcoin dalam satu wallet di nomor 13. Kemudian di nomor 38 di sini, di tanggal 27 Oktober juga, itu dia beli sebesar 23.000 Bitcoin, dengan total 484 juta dolar guys, di harga rata-rata 20.500an. Oke, kemudian kita cek lagi ke bawah, apakah ada distribusi besar yang terjadi? So far saya tidak bisa menemukan hal tersebut guys. Yang ada ya sedikit akumulasi juga yang terjadi di beberapa wallet di sini, di sini plus 4.700, di sini plus 925, di sini plus 365, di sini plus 15.000 Bitcoin, dan seterusnya. Oke, jadi kita masih bisa ambil kesimpulan so far gitu ya, walaupun kita melihat Bitcoin mampu break dari range-nya, sepertinya para paus ini tidak terlalu peduli gitu ya, dan belum terlihat melakukan distribusi besar-besaran. Mereka justru kebanyakan ya, masih start melakukan akumulasi gitu ya, dan akumulasinya justru makin tebal gitu, ada yang tiba-tiba beli 50.000, ada yang beli tiba-tiba 20.000 Bitcoin, dan seterusnya. Walaupun ya sisanya ada beberapa yang melakukan distribusi, tapi distribusinya itu kalau kita jumlakan, itu tidak sebanding gitu ya, jauh bandingannya dengan yang terjadi di arah akumulasi. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui, untuk sementara dari wallet para paus, sepertinya masih cenderung antara nge-hold atau akumulasi. Yang distribusi itu tidak banyak. Karena kalau kalian lihat di halaman kedua dan seterusnya, itu tidak ada yang minus, rata-rata cuma plus di sini guys, plus 9.000, plus 8.000. Halaman ketiga kita juga bisa lihat, rata-rata plus ya, plus 7.000, plus 6.000, dan seterusnya. Tidak ada yang minus. Oke, jadi di wallet top 500, atau wallet terbesar 500 Bitcoin, dari 1 sampai 500, itu cenderung kebanyakan masih hold atau akumulasi. Distribusinya terjadi sangat kecil. Jadi itu yang saya ingin update ke kalian hari ini. Kemudian untuk segi fear and greed indexnya, walaupun kita melihat Bitcoin mampu jebol di atas 20.000, tapi kita belum melihat sentimen market kembali ke arah at least netral. Kita masih dalam keadaan fear. Nah, kenapa masih dalam keadaan fear? Ya, kita harus tahu bahwa minggu ini kita bakalan mendapatkan midterm election, atau pemilu di Amerika Serikat. Kemudian kita juga akan mendapatkan FOMC, sekaligus Fed Interest Rate Decision, atau keputusan suku bunga dari Amerika Serikat. Dan itu tentunya menyebabkan uncertainty di market. Orang-orang masih pada takut mau masuk ke market, karena takutnya tiba-tiba mungkin didam atau seperti apa. Jadi mereka mungkin masih merasa, oke saya tunggu aja dulu di sidelines. Nanti kalau misalnya sudah lewat event-event tersebut, baru nanti saya akan masuk. Ditambah lagi akan ada unemployment rate dan juga NFP di hari Jumat nanti, guys. Jadi minggu ini kita kemungkinan bakal melihat minggu yang volatil juga, setelah kemarin, eh minggu kemarin gitu ya, minggu ini juga kemungkinan bakalan volatil. Tapi seperti yang saya sampaikan di hari minggu kemarin, kemungkinan volatilitasnya baru akan datang mungkin di hari Rabu malam, Kamis, dan Jumat gitu ya. Jadi untuk kalian-kalian trader ya bersabar dulu aja lah. Mungkin 1-2 hari ini kita tidak akan melihat volatilitas yang terlalu ekstrim. Jadi untuk sementara gitu ya, jika kita perhatikan kita cenderung masih dalam keadaan atau stuck gitu ya di antara area ekstrim fear dan juga fear sudah selama berbulan-bulan, guys. Terakhir mungkin kita bisa melihat hampir mengintu netral itu di Agustus, tapi sisanya itu nggak pernah, guys. Mungkin dari bulan terakhir ya, kita melihat netral itu mungkin di sekitaran bulan Maret kemarin. Jadi sudah lebih dari setengah tahun kita tidak pernah melihat fear and greed index-nya kripto itu berada dalam keadaan netral. Oke? Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian, guys. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih belum punya account Bybit, pastikan kalian daftar dulu dengan link yang ada di kolom description box di bawah untuk melakukan diversifikasi aset. Oke, selain itu, di Bybit kalian juga bisa manfaatkan berbagai fitur yang tentunya akan sangat membantu kalian. Di sini kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading di spot maupun futures, kalian bisa staking fleksibel, kalian bisa ikutan launchpad-nya yang biasanya menghasilkan ratusan hingga ribuan persen, kalian juga bisa ikutan launchpool, dan seterusnya. Dan terlebih lagi, kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah ke Bybit, maka kalian juga berkesempatan menangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini. Sekarang kita masuk ke chart, dan saya pengen langsung mulai dari 1-hour chart aja, guys. Untuk sementara tentunya masih sesuai dengan yang kita sudah bahas di video kemarin, guys. Di 15-minute chart saya sampaikan, apabila Bitcoin pada akhirnya tidak mampu maintain di atas key level 15-minute chart-nya, yang berada di sekitar 20.700 sampai 20.600-nya di sini, maka kemungkinannya sebesar bahwa kita akan kemungkinan langsung menuju ke area upper range-nya di sekitar 20.400-an. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bitcoin akan mampu maintain di atas area ini? Atau kita juga akan jebol dari area sini? Kalau ini sampai terjadi, dan kita kemungkinan mendapatkan semacam bearish continuation pattern dari sini, ini adalah bagi saya set up untuk short. Minimal mungkin untuk kembali menyentuh ke area trendline yang bisa jadi tercipta dari sini. Minimal nyampe ke sini, guys. Kalau ini jebol, kemungkinan besar kita akan langsung ke area mid-range lagi. Dan itu bukan pertanda baik, guys. Saya bisa sampaikan di sini, kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di trendline di sini, menurut saya chance-nya sangat besar bahwa kita tidak hanya akan menyentuh ke area mid-range, tapi bahkan kita mungkin akan jebol lagi langsung menuju ke lower range-nya. Gitu ya. Jadi, ini yang saya asumsikan terjadi kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di trendline di sini. Jadi, sesimpel itu, guys. Kalau misalnya kita melihat Bitcoin pada akhirnya tidak mampu untuk maintain di area upper range-nya yang berada di sekitar area 20.400-an, kita breakdown ke bawah, kemudian kita membuat bearish continuation pattern. Ini adalah bagi saya set up untuk short. Ini juga sudah saya sampaikan di video beberapa hari yang lalu. Tetapi, kalau misalnya Bitcoin pada akhirnya memutuskan bahwa kita mau break dari trendline di sini, ini justru akan saya manfaatkan untuk set up long. Sekali lagi, kita masih bisa saja melihat dorongan ke atas. Dan, kalau misalnya kita mampu melihat Bitcoin untuk break di atas 21.300-500 di sini, menurut saya kita akan kembali melihat semacam short squeeze lagi. Jadi, mudah-mudahan gitu ya. Itu bisa terjadi dan at least lah untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat sangkut di area-area di sekitaran sini, itu mungkin bisa kejemput gitu. Tetapi, tentunya kalian perlu perhatikan juga beberapa indikasi yang tadi saya sampaikan. Apabila kita tetap mampu maintain di atas area di sini, kemudian kita malah breakdown. Ini adalah set up bagi saya. Terlebih lagi, kalau misalnya kita sudah break dari area di sini. Kenapa? Karena berarti sekarang kita berpotensi memvalidasi double top-nya di sini. Dan sudah kita ukur kemarin, target dari double top ini kurang lebih ada di sekitaran area di sini. Jadi, tergantung nanti arah market yang mau kasihnya ke mana. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada breakdown dari area upper range-nya, ini sudah short shut up bagi saya. Oke. Tapi kalau kita break di atas area ini, ini adalah long shut up bagi saya. Jadi, di sini area-nya masih 50-50 menurut saya. Karena sekarang kita, perlu kalian ingat, sedang menyentuh ke area support-nya. Jadi, sekitaran 20.400-an sebagai area upper range dari yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir. Dan kalau kita cek dari segi Vibor retracement-nya sendiri, oke. Dari swing low ke swing high terakhir di sini, maka kita juga bisa temukan kita sedang bounce, gitu ya. Dari area golden pocket-nya, 0,08. Tapi kita bisa saja, gitu ya, membuat satu lagi sedikit low, gitu ya. Untuk menjempak orang-orang untuk masuk, tapi ini hanya fake out. Ini adalah pertanda yang baik juga menurut saya. Kalau kita membuat fake out sedikit ke bawah dan kemudian kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif ke atas. Menurut saya ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan mampu break dari area trend-nya di sini dan kita akan bisa menunjukkan kenaikan ke atas, gitu ya. Jadi, itu saja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Tidak banyak karena pergerakan market juga 1-2 hari belakangnya ini tidak terlalu masif. So, untuk teman-teman, pastikan terlalu aware, ya, dengan resiko-resiko yang ada. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.